Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Warta Madu Pagi. Pemirsa, setelah lolos seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten, kedua pemuda tersebut maju mewakili Kabupaten Madiun dalam seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi. Penilaian kinerja lapangan kali ini meliputi bidang berbeda, yakni agama, sosial dan budaya, serta bidang pengelolaan SDA, lingkungan, dan pariwisata. Setelah lolos dalam seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten Madiun, Andika Agustino Wela dan Irvan Harjianto berhak maju mewakili Kabupaten Madiun dalam seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang diselenggarakan di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun pada selasa 24 Mei 2022. Penilaian kinerja lapangan kali ini meliputi bidang berbeda, yakni bidang agama, sosial, dan budaya, serta bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami mengatakan bahwa pemuda adalah generasi yang harus siap dengan segala tantangan, hal itu agar pemimpin masa depan akan semakin baik. Generasi, generasi, banyak hal, semuanya ditentukan oleh komitmen para pemudanya. Nantinya pemuda-pemuda itu yang akan menggantikan seperti saya, seperti kepala kita semua. Harapannya tidak ada pemimpin yang sukses kecuali yang menyiap generasi. Sementara itu Andika Agustino menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi seleksi selanjutnya. Karenanya, ia berharap bisa lolos ke jenjang berikutnya. Dari sini saya mengusung agama dari agama, sosial, dan budaya. Karena budaya dan agama itu harus ada keterkaitan bagaimana caranya budayanya tetap jalan, tapi agamanya juga tidak ketinggal. Melihat hal itu, saya mengupayakan bahwasannya agamanya juga ditonjolkan melalui kesenian hadro. Lalu dari budayanya, Kabupaten Mardin-Mardin mempunyai donkrek yang perlu dilastikan oleh generasi-generasi muda. Setelah itu karawitan, ini juga menjadikan bahwasannya Madiun itu punya karawitan yang luar biasa, meskipun usianya sudah tua atau bapak-bapak, tapi tetap produktif. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.